Halo, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini Aku bakalan nge-shoppe howl dress Atau tunik referensi Buat lebaran nanti Atau buat kalian yang mau cari dress atau tunik Bisa langsung stay tune aja Di video aku ini Disini aku beli 3 dari Model yang berbeda pastinya Tapi aku pilih yang Korean look Yang bisa kalian pake tapi gak tau Jadul juga karena aku memang jarang banget Pake yang namanya tunik ya temen-temen Dan salah satu toko yang aku beli Ini adalah toko referensi Baju dress lebaran aku Tahun kemarin Dia udah pindah gudang ke Jakarta Jadi buat kalian yang kemarin sempet nonton video youtube aku yang ini Tapi ketinggalan atau Kehabisan dressnya Mendingan kalo sekarang kalian wajib banget beli Karena udah ada lagi Model-model yang aku beli tapi memang gak semua sih Temen-temen dan harganya pastinya jauh lebih murah Karena penyimpan langsung dari Jakarta Oke Tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ajar Review yang pertama Seperti yang di thumbnail aku beli yang warnanya beige atau warna putih gitu Disini harganya juga murah ya temen-temen Gak terlalu mahal-mahal banget Masih sangat terjangkau Harganya ini aku beli kemarin 149.000 ya Pilihan warnanya banyak banget Jadi disini tuh dapet dua ya Dapet dalemannya dan dapet warna Dari harga normal itu 280.000 Dan ini Seperti di thumbnail ya Ini aku belum pernah punya yang model seperti ini Dan warna yang seperti ini Tahun kemarin aku beli warna biru Warna pink Warna ini belum punya sama sekali Untuk yang ini dia Tangannya ada Mutiara-mutiaranya Kayak gini Mutiaranya juga dia tembakan ya temen-temen Bukan tempelan tuh Dan ini tangannya kayak gini Ini bahannya les gitu Kayak rokutu lah Ini kalo aku padu padanin sama rokutu Doge banget Untuk bahannya dia kayak gini Tuh Jadi kalo kalian yang gak pake hijab Kalian bisa langsung pake Karena dia udah dalam mana temen-temen Dalamannya juga panjang Kayak selutut gitu Untuk bagian depannya kayak gini Tuh Bagian belakangnya dia seperti ini Bagus banget Dan untuk bawahnya kayak gini Tuh Dia kayak Apa? Dua lapis gitu Ya dua lapis semua Dia dapet dua lapisan Dua lapis ya Dua lapis atau satu lapis? Dua lapis semua Eh satu lapis deh Depan gue Satu lapis Tapi dalemnya kita dapet daleman kayak gini Dan dalemannya tuh lumayan panjang Jadi Kalo kalian gak pake hijab Kalian bisa langsung pake baju ini Cuman pake kayak street lagi sih Kalo menurut aku Aku suka banget sama detailnya Detailnya tuh bener-bener kayak Baju-baju putri-putri gitu Dan kalo kalian pake ini Dipadu padanin sama rokutu Tambah oke banget Bagus nih detail tamannya Aku belum pernah punya yang tahun ini Yang model seperti ini belum pernah punya Dan toko ini tuh toko langganan aku ya Jadi buat kalian yang nonton video youtube aku Tahun kemarin Referensi rekomendasi Baju lebaran yang dress Kalian belinya disini aja Ini oke banget Dan pilih warnanya banyak ini Aku pilih warna beach Nanti untuk detail ukurannya Aku bakal screen set aja Aku gak tau sih ini ada detailnya atau enggak Nanti aku bakal tampilin kalo misalnya memang ada Oke temen-temen Tunik yang kedua Ini aku beli warnanya biru Kayak gini Dia bahannya katun Jadi bener-bener adem banget Yang bisa aku pake Untuk gambar tampilannya sih agak keabu-abuan Tapi ternyata birunya seperti ini Tapi gak apa-apa Udah oke banget Untuk harga Rp89.000 Dari harga Rp178.000 Ini aku suka banget Untuk detail kerahnya Dia modelnya seperti ini ya Tuh Bagus banget Kayak kerah-kerah anak sekolahan Bagian Bagiannya juga kayak gini Dan bagian belakangnya dia kayak gini Tunggu Oke banget sih Jahetannya juga rapi Yang pasti Yang paling penting itu bahannya Ini bahannya nyerap banget Keringet kartun gitu Memang gak terlalu tebel Tapi kalo menurut aku Gak terlalu nipak-nipak juga sih Untuk Depannya nih kancing kayak gini Busuy friendly Bisa banget Terus ini lumayan banget panjangnya temen-temen Jadi kalo di aku itu kayak dress gitu lah Kalo mungkin kalo kalian tinggi Kayak cuman sepetit Tapi kalo di aku tuh kayak panjang banget Terus bagian lengannya ini Ada kancingnya juga Jadi buat yang mudu-mudu Bisa banget membuka Atau bisa dikulung-kulung ke atas Kayak gini misalnya Jahetannya overall oke banget Terus ini juga banyak pilihan uangannya Aku suka banget sih sama sunik yang panjangnya seperti ini Karena menurut aku Kayak dipakein celana panjang lagi juga udah oke Terus pakein rok juga dikodelin juga udah oke banget Dan yang paling penting bahannya ini adem banget temen-temen Harganya cuman Rp89.000 Untuk bahan sebagus ini Ini referensi banget Ini buat kalian yang nyari tunik atau pomade dress Bisa banget pake ini Karena udah oke banget Oke temen-temen Dress atau tunik yang ketiga Ini aku pilih warnanya pink Jadi ini warnanya putih Biru sama pink ya temen-temen Aku punya lengkap banget Nah yang ketiga ini harganya sekitar Rp60.000 Nanti aku bakal mengikuti juga Dia modelnya kotak-kotak kayak gini Untuk bahannya Kalau menurut aku lebih bagus yang biru tadi Karena dia bener-bener halus banget Ini juga halus Cuma mungkin kayak masih ada obatnya kaku gitu Kalau kalian cuci Aku gak tau sih ini bahannya lebih halus aja atau enggak Untuk titel tangannya dia kayak gini Ada karetnya Jadi enak banget nih Seperti yang aku pake juga Ini baju yang tahun kemarin aku review buat kebaran Dan untuk ininya nih Lengannya ada rufflenya nih sedikit Tuh Satunya lagi juga sama Ini tuh gak bisa busu ya Karena dia tuh gak ada kancingnya sama sekali Cuma bagian ruffin aja kancingnya Kayak ini Dan ini modelnya ruffle bagian bawahnya Kayak gini jahitannya Dan menurut aku sih Kalau di aku ini lumayan panjang ya Nanti kalau misalnya ada detail size-nya Aku bakal sekalian syuting atau sekantumnya juga Kalau jahitannya udah oke banget ya temen-temen Pilihan warnanya juga bagus Kalau kalian buat pake sehari-hari Atau buat OOTD Ini udah oke banget Mungkin kalian tinggal cuci aja Karena ini kayak bahannya tuh Masih kaku Kena obatnya Biasanya kan kalau kayak mau Dua baju tuh diobatin dulu Biar kaku Terus digosok gitu ya temen-temen Dari ke jangkaan tusuk ini Masih kaku kayak gitu Aku suka banget sih sama tiga-tiga tunik Yang aku beli semuanya ini Karena oke-oke banget Dan modelnya udah bagus banget Buat kayak lebaran oke Terus buat harian juga oke Buat hangout juga oke Jadi ini bener-bener kepake banget Dan ini tunik referensi lebaran aku yang terakhir Oke temen-temen Selesai sudah review referensi tunik Atau dress lebaran Buat kalian nanti Dan kalian lebih suka yang mana nih Yang pertama, kedua, atau ketiga Aku sih suka semuanya Karena bahannya udah oke-oke banget Dan harganya masih sangat terjangkau Buat temen-temen yang mau beli Bisa langsung cek linknya di deskripsi Atau buat kalian yang mau cari referensi Dress lebaran atau otot lebaran Kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi Yang referensi lebaran tahun kemarin dari aku ya Terima kasih yang udah tonton video aku sampai habis Sampai jumpa di video aku selanjutnya Do cekWithI Terima kasih